Saudara, ada sejumlah pendapat yang berbeda antara ahli yang dihadirkan kuasa hukum PEGI dan kuasa hukum Polda Jabar di sidang pra-peradilan PEGI Setiawan. Satu di antaranya adalah soal penangkapan tersangka yang sudah masuk daftar pencarian orang. Hukum bila penyidik telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah dinyatakan DPO sesuai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah dapat ditetapkan sebagai tersangka kembali. Mohon ahli jelaskan. Baik, jadi kalau saya perjelas kembali, mohon maaf saya konfirmasi kembali bahwa ada satu yang dijadikan sebagai DPO berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah dan kemudian terkait dengan hal itu maka ditindai dengan proses oleh penyidik yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Begitu kan? Boleh ya? Nah, tadi saya sudah sampaikan, sudah tegaskan bahwa penetapan seorang tersangka, siapapun juga, ya baik itu subyak hukumnya adalah individu maupun korporasi, selama memenuhi kualifikasi dua alat bukti, maka itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan sebagai tersangka. Kalau terpenuhi tadi yang saya sampaikan, seformilnya terpenuhi, minimal dua alat bukti terpenuhi, maka ini adalah sah secara hukum penetapan tersangka tersebut. Demikian yang mulia. Saudara, sebelumnya ahli pidana yang dihadirkan tim kuasa hukum PEGI menyebut DPO tak bisa langsung diperiksa sebagai tersangka. Perlu ada pemeriksaan lanjutan sebelum polisi menetapkan tersangka. Tersangka, tapi satu saja dulu ahli, sah tidaknya penangkapan. Arti bisa menyampaikan enggak, sah tidaknya penangkapan menurut puhab itu apa saja sih? Mohon penjelasannya ahli. Ya, jadi sah atau tidaknya satu penangkapan, sebelum penangkapan itu penyidikan pasti sudah manggil. Ada satu surat panggilan kepada. Oke, satu terus. Yang kedua kalau itu misalnya tidak datang, dipanggil yang kedua kali. Kalau setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang, itu kan penyidik bisa punya surat untuk perintah membawa. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap saja. Itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon, mohon izin. Sudah, sudah, sudah dikomentari. Saudara, informasi selengkapnya terkait dengan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan hari ini. Kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Ninda. Jika Anda cermati, selain masalah DPO, apalagi beda antara keterangan ahli yang dihadirkan polisi dan juga ahli dari kuasa hukum Pegi kemarin? Iya, Jihan, terkait perbedaan antara kedua ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon maupun pemohon memang ini tidak begitu signifikan. Karena secara keduanya ini menerangkan berdasarkan ilmu yang mereka dapatkan terkait ilmu acara pidana. Yang kemudian keduanya ini notabene adalah ahli pidana, Jihan, dan juga saudara. Dan kemudian jika kita amati ya tadi selama sidang berlangsung, perbedaan pendapat ahli dari pemohon maupun termohon ini sempat membahas terkait alat bukti. Di mana tadi pun hakim ketua ini sempat menanyakan terkait seperti apa kemudian seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Begitu kemudian ahli pidana yang tadi dari polisi ini menyebut bahwa harus ada dua alat bukti minimal. Hal ini juga sama disampaikan oleh pihak ahli pidana sebelumnya dari pihak kuasa hukum pada saat kemarin. Namun perbedaannya ini adalah dari ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak polda, ia menyebut ini ditinjau dari kuantitasnya saja. Namun dari ahli pidana yang sebelumnya, dari pihak kuasa hukum menyebut bahwa dua alat bukti tersebut ini ditinjau dari berdasarkan kuantitas maupun juga kualitas. Di situ poinnya. Kemudian juga selain itu tadi selama proses sidang berlangsung ini juga cukup terjadi suasana yang panas ataupun menegangkan antara pihak ahli dari polisi maupun juga pihak kuasa hukum Peggy. Sebab di mana tadi pun ada sedikit perdebatan antara kuasa hukum yang mempertanyakan kepada ahli terkait akun Facebook. Karena seperti yang kita tahu bahwa Peggy Setiawan ini sempat diperiksa akun Facebooknya. Nah kemudian hal itu dijadikan sebuah alat bukti oleh pihak polda, jabar, jihan dan juga saudara. Dan ahli pun menyebutkan bahwa akun Facebook ini sebetulnya tidak masuk dalam kategori alat bukti surat. Namun bisa saja bisa dijadikan alat bukti dokumen atau bisa dijadikan dokumen informasi bersifat elektronik. Nah hal ini ditanggapi oleh pihak kuasa hukum Insang Nasrudi di mana pihaknya ini heran ya. Mengapa ahli ini mengiakan jika memang akun Facebook ini bisa alat bukti sehingga ia tadi sempat menanyakan dan menekan kepada ahli pidana. Untuk lebih lengkapnya kita akan dengarkan pada saat sidang berlangsung. Tadi saudara mengatakan bahwa Facebook itu tidak masuk dalam bukti surat, tapi dia masuk dalam bukti petunjuk. Kalau yang kemudian Facebook masuk adalah masuk dalam bukti petunjuk, maka saudara ahli saya mau merujuk kepada pasal 188 ayat 2. Untuk mempermudah ahli menjawabnya, maka saya akan sedikit membacakan. 188 ayat 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya boleh diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan perdakwa. Jadi hanya tiga dasar, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan surat. Hanya ini dasar yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah petunjuk. Kemudian ahli tadi menyatakan bahwa Facebook itu adalah masuk dalam kategori petunjuk. Bagaimana jawaban saudara ahli atas pertanyaan saya ini? Baik, mohon izin yang mulia. Tadi saya menjelaskan bahwa akun Facebook itu dapat dijadikan sebagai petunjuk. Bukan sebagai alat bukti yang dikualifikasi sebagai alat bukti petunjuk 184 ayat 1 KUHA. Itu berbeda. Maknanya sangat berbeda. Saya tadi sampaikan bahwa petunjuk itu, alat bukti petunjuk di dalam 184 ayat 1 KUHA, huruf D itu akan diperoleh pada pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pokoknya. Tidak dalam tahapan penyidikan. Jadi penyidik itu tidak bisa mengumpulkan petunjuk ya? Ini akan di persidangan. Betul, jadi di persidangan dalam perkara pokoknya. Persidangan tidak bisa itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu saya tadi menyampaikan seperti itu. Tidak bisa ya? Jadi dapat dijadikan sebagai petunjuk, bukan alat bukti petunjuk. Ketika sudah di persidangan. Dan menanggapi hal tersebut dari pihak kuasa hukum ini menyampaikan kepada awak media bahwa menurut pihaknya, ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak Polda Jawa Barat ini tidak independen dan bahkan tidak objektif. Itu juga merupakan ungkapan kekecewaan dari pihak kuasa hukum PG Setiawan. Dan tapi hal itu langsung ditepis oleh pihak Kabit Kumpul dan Jawa Barat bahwa ahli yang dihadirkan itu merupakan ahli pidana yang objektif dan juga telah menjelaskan seluruh pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kuasa hukum secara komprehensif. Dan kita akan menantikan kemudian nanti sidang ini akan dilanjutkan besok hari, Jihan dan juga sodara pukul 9 pagi di mana agendanya ini merupakan sidang kesimpulan. Nantinya pihak majelis hakim ini akan mempersilahkan kedua pihak yakni pihak kuasa hukum maupun penyidik Polda Jawa Barat untuk menyampaikan kesimpulan dari awal sidang hingga akhir. Jihan. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompasivi, Ninda Desiani dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.